Intro What's up Juicy Games Welcome back to Juicy Josu Johan is here Dan ini kali kita kembali lagi di TKP Yang waktu itu sempet mencari Pak Kumis Yang belum pernah nonton videonya ini Iya ada di atas But today Fokusnya ada di Si Bakso Gerobak bakso ini gue merasakan kayak Kok rame banget ya Ini lu ini banget ya Gue rasa kayak Ini harus dicoba Patut dicoba So Ini dia kita langsung bertemu dengan Bakbenya Gimana Be kabarnya Baik 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 Oke Be Jadi ini sebenernya isinya ada apa aja Pindah sini deh Tase urat Tartu tahu Tartu beteng Tartu selet Ketio bihun Ketio bihun Wah Sip deh Saya mau coba campur aja deh Seperti ini kali Guys Kita lihat ini Wow Now gue mau coba original plus sambalnya Jadi kita langsung aja Simple yet looks famish Keliatannya bener-bener kayak simple banget Kita lihat ada baso urat Gepeng Dan tahu basonya Ini ada minyak bawangnya tuh Keliatan banget Dan bagian sini ada sampelnya Jadi gue bakal mau cobain Di bagian sininya dulu Let's try it out Oke Seperti tradisi A seruput is a must Wow Ini bener-bener Kuahnya ini Kuah baso Bisa kalian bisa bayangin lah The beefiness in the soup Ini kerasa banget Dan ini kali gue coba Dengan sambalnya Dan ini ada kue piawnya Ini ada bihunnya nih Jadi dari rasa kayak gini Cipta rasa minyak bawang Kuah baso Dan sambelnya itu bener Jadi bagi yang pecinta baso Gue sekarang bakal mencobai basonya dulu First up The Gepeng The flat meatball Flat meatball I think it's called the flat meatball Gelat Dalamnya Jadi ini Gue bisa ngerasain Dia ini kayak Gue bisa tahu gimana rasanya Kalau dia itu banyak Micin dalam dagingnya Atau seasoning di dalam basonya Ini dia itu bener Plain Beefinessnya Itu bener-bener Dia nongjolin Beefnya Dia gak nongjolin rasa Asin apa-apa Dia Beefnya Dan chewinessnya Gekan Gek Mantap Tahu basonya Dan ini seperti gue sempet bilang Di episode sebelumnya Kalau ini Tahunya itu Rongganya sedikit Berarti dia itu bener-bener silky smooth And That means kalau tahu ini Lebih banyak kendalanya Dibanding apasnya Let's try it out Ini A balance Jadi sebenarnya ampas Dan kedelainnya itu bener-bener Imbang gitu Enak Susu Apa Susu kedelainnya Susu Angkat ngomong Cain Last but not least Dan biasanya ini Favorit gue Dimanapun Kalau ada baso Gue bakal pesen Baso Urat Because I like That texture of the Urat Urat Let's give it a shot Wah Wah Gue kebiasaan jadinya nih Kadang gue udah kasih Gimana gitu ya Karena satu kunci ini Semua berubah Ini bener-bener Ketika ada di ambang-ambang Amazing Gak buset Ini In the middle of that Gue gak bisa bilang Dia bilang Amazing Gue gak bisa bilang Dia buset But Baso uratnya One of the time Bener-bener Ini ya Lupa Gigi-gigit aja tuh Udah langsung The juiciness of the baso Gigi-gigit Bursting of flavor Lihat ini Uratnya tuh Bener-bener Berpadu sama daging Givinessnya rasa keluar The fatiness Juiciness Texture of Chewiness Chewinessnya beda ya Chewiness sama yang baso biasa Sama chewiness Urat Legit Itu Beda So gue bisa ngerasain The muscles Ya urat-urat aja Muscles Otot-otot And Ini kalau bisa dibandingin ya Ini gue bandingin sama baso Gepengnya nih Side to side Ini bener-bener flat Jadi bisa bilang Ini pure daging to Dan ini di bagian-bagian uratnya Dan ini bener-bener Really nice Wet yau dan lihunnya Juga berpadu Sangat mininya Perfect Overall I'll give it a busha But this guy here The main starter of all Oh mantep banget Kuahnya sih Biasanya kalau lo makan kuah Bisa kadang keasinan Kadang bisa kegurihan Kadang bisa ini Ini Jadi kalau lo makan banyak Jadi awalnya kelihatannya ya Hmm Yang kurang asli Tapi lama-lama Lo bakal rasain Kayak menurut lo Clean taste Slow food Gak enak gitu Enak banget Setiap yangnya One foil soup Ya seperti biasa Gue suka save the best for the last Karena ini gak ada teman Saudara gue Gue sendirian Urat is the last The best for the last Seledri Wet yaunya dikit Cak Let's go to the barbie Let's go to the barbie Cakep Ini biasanya bikinnya dari jam berapa Berangkat pasar jam 3 3 Ya pulang jam 5 Eh jam setengah 5 Subuh Iya Itu mulai bikin Mulai Hmm bikin-bikin sampai jam Mateng jam 9 8 8 mateng Mulai jualan Mulai ke sini jam 9 9 So guys Sini Breakfast baso pun bisa Jam 9 sudah ada Dan biasanya abis jam berapa pak Gak tentu pokoknya Jam Ya sampai jam 6 lebih 6 lebih dikit Paling cepet yang pernah abis Jam berapa pak Jam 2 Jadi jam 2 Guys Kalau mau datang jam 2 Atau lebih Wanti-wanti aja Abis Abis Ini aja Lihat loh Kue piaunya udah abis Kue piaunya aja udah abis Luar biasa Mantep deh Jadi ini saya Satu porsi berapa Be 15.000 Kalau saya mau beli satuan Bisa atau tidak Bisa Hitungannya berapa 3.000 Oh Kalau beli satuan bisa 3.000 Guys Gue biasanya kayak gini Gue bakal beli 10 Masuk uratnya Mantep deh Bener-bener Jadi ini kalau saya mau bungkus Atau mau apa Juga bisa kan ya Dan ini katanya ada IG-nya ya Ada Kalau gak salah Sempet dikasih tau ya Saya tau ini Karena dari IG-nya juga Jadi guys Disini ada IG-nya Bakso G-Peng Apa ya mas G-S Bakso G-S ya Nanti kita masukin ke dalam Link-nya di bawah Alright Be Makasih banyak Ini bener-bener mantep rasanya Jadi saya tadi 15.000 ya Bener ya Be Jadi seposit 15.000 Sudah dapet Bihun Bisa campur Bihun dan kue teow Atau kue teow aja Dengan Lima macam baso Yang lo mau Mau dari G-Peng Urat Tahu Atau bulat Bener ya Pak ya Oh bener Gue tokonya salah nih Alright Oh ini ada logonya Buset Oh baso G-Peng Gading Serpong Oh Di Kuloka ada juga Oh Kuloka Jadi gak hanya digerobak Ada di Kuloka Jadi food court Yang disempat buka Dekat Arcadia Square Yang digading Serpong situ Bayar cuma Bisa pake apa aja Pak Oh bisa pake GoFood Oh bisa pake OVO Berarti kali ya OVO Oh kalau anaknya disini Jadi Oh Mbak B Ada anaknya Biasanya nongkrong disini Dan biasanya Kalau ada Anaknya Dibilang Mas Didi Bisa pake GoFood Grab Eh jangan Bisa pake GoPay OVO Iya saya ingat waktu itu Oke Be Makasih lagi banyak ya Be All right guys That's the end of this episode Of the Basso Feverness Gila ini bener-bener Mulut gue masih ada rasa Minyak moilinya Don't forget to like Subscribe and comment Down below Karena Seperti biasa Hari Rabu Dan hari Minggu Kita selalu bakal kasih Sebuah episode Uploading Of course Wednesday Sunday So Stay Juicy Stay Amazing Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax